5 mantan pacar Atta Halilintar sebelum menikahi Aurel Hermansyah. Ada yang ngaku dekat banget tanpa jarak. Banyak yang tidak tahu, sebelum Atta Halilintar memutuskan menikah dengan penyanyi Aurel Hermansyah. Sang Youtuber sempat menjalin asmara dengan sejumlah wanita. Mantan-mantan Atta Halilintar juga tak kalah cantiknya dengan Aurel Hermansyah. Kisah cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah selalu santer jadi perbincangan publik. Atta Halilintar sudah resmi menikahi Aurel Hermansyah pada tanggal 3 April 2021 yang lalu. Putra Sulunggen Halilintar itu mengakui, bahwa ia terjerat cinta saat berkolaborasi membuat konten YouTube berdua. Keduanya saling jatuh cinta karena sering berkolaborasi. Aurel sempat mengaku, ia bisa jatuh cinta lantaran Atta Halilintar memiliki sikap pekerja keras. Hal itu menjadi salah satu alasan Aurel untuk menikah dengan Atta Halilintar. Namun siapa sangka, sebelum melabuhkan hati kepada Aurel Hermansyah, Atta Halilintar pernah diisukan dekat dengan beberapa wanita sebelumnya. Kakak dari gen Halilintar ini, juga pernah diisukan menjalin hubungan dengan YouTuber DJ Baby Faye pada tahun 2019. Lantas siapa sajakah wanita yang pernah dekat dengan Atta Halilintar ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Pengen Cepat Kaya. Melansir dari tribunnewswiki.com, yang berjudul Segera Nikahi Aurel. Lima wanita ini diisukan pernah dekat dengan Atta. Berikut daftarnya. 1. Ria Ricis Dikutip dari tribun Newsmaker, Atta dan Ria Ricis pernah dikabarkan memiliki hubungan spesial. Terlebih mereka sama-sama dikenal sebagai YouTuber sukses. Hal ini bermula ketika keduanya sering berkolaborasi untuk konten-konten mereka. Tak ayal, Atta Halilintar dan Ria Ricis pun santer diisukan pernah memiliki hubungan spesial yang lebih dari sekadar pertemanan. Namun, baik Atta maupun Ricis kompak membantah rumor tersebut. 2. Nabila Aprilia Atta Halilintar juga sempat dikabarkan dekat dengan wanita yang bernama Nabila Aprilia. Tak seperti yang digosipkan dengan Ria Ricis, Atta Halilintar justru mengakui, kalau ia memang berpacaran dengan Nabila Aprilia. YouTuber kondang tersebut juga menyebut Nabila Aprilia sebagai calon istrinya. Bahkan Nabila Aprilia rela mengubah penampilannya demi Atta Halilintar. Mantan artis Bigo Life ini mulai berhijab setelah berpacaran dengan Atta Halilintar. Namun sayang, hubungan yang mereka jalin di tahun 2018 lalu ini, hanya berjalan selama 8 bulan. Kabar yang beredar menyebutkan, kalau hubungan Atta Halilintar dan Nabila Aprilia kandas, karena tak direstui orang tua sang YouTuber. 3. Baby Faye Gossip kedekatan Atta Halilintar dengan Baby Faye sempat menghebohkan. DJ seksi tersebut mengaku memiliki hubungan spesial dengan Atta Halilintar. Bahkan ia juga membuat pengakuan mengejutkan, kalau pernah tidur dengan Atta Halilintar. Baby Faye juga sempat mengunggah foto, ketika dirinya berada di hotel dengan seorang pria, yang diduga Atta Halilintar tersebut. Tak hanya itu, Baby Faye juga membeberkan sejumlah bukti yang menunjukkan, kalau ia memang pernah menjalin komunikasi yang cukup dekat dan intim dengan Atta Halilintar. Atta Halilintar pun membantah tegas segala tuduhan dari Baby Faye soal kedekatan mereka. Meski sempat menghebohkan, gosip tersebut akhirnya menguap begitu saja. 4. Elvia Karolin Atta Halilintar rupanya juga pernah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan Elvia Karolin. Seperti yang diketahui, Elvia Karolin merupakan mantan kekasih Gili Syahputra. Kedekatan Elvia Karolin dengan Atta Halilintar, kabarnya terjalin sebelum berpacaran dengan Gili Syahputra. Kabar kedekatan mereka terbongkar dalam program talk show yang dipandu Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo. Awalnya Raffi Ahmad menanyakan kebenaran isu tersebut kepada Atta Halilintar, yang kala itu menjadi bintang tamu. Menanggapi pertanyaan dari Raffi Ahmad tersebut, Atta Halilintar pun membantahnya. Youtuber kelahiran tanggal 20 November tahun 1994 ini, menegaskan kalau ia dan Elvia Karolin hanya teman biasa. 5. Lisa Aditya Lisa Aditya juga sempat dikabarkan dekat dengan Atta Halilintar. Isu kedekatan mereka muncul setelah Baby Faye membongkar kedekatannya dengan sang YouTuber tersebut. Tak berselang lama, Atta Halilintar justru kembali kenak skandal dengan penyanyi, sekaligus model bernama Lisa Aditya. Bahkan muncul kabar kalau Atta Halilintar pernah tidur seranjang dengan Lisa Aditya di sebuah apartemen. 5. Tak membantah, Lisa Aditya justru mengaku kalau ia pernah menjalin hubungan spesial dengan Atta Halilintar. 6. Tapi semua itu hanyalah masa lalu, sekarang, Atta Halilintar sudah bahagia dengan Aurel Hermansyah, dan sebentar lagi akan dikaruniai seorang buah hati. Kita doakan bersama semoga hubungan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah selalu harmonis. Terima kasih telah menonton!